selamat menikmati sebagai suatu kondisi emosi baik positif maupun negatif suatu mood berupa good mood maupun bad mood mood yang bagus maupun yang tidak bagus suatu kondisi emosi yang bagus maupun tidak bagus ini kita bisa mengelola kembali dengan teknik NLP angkling Anda melihat sesuatu tempat yang indah langsung Anda terbayang pengalaman yang pernah Anda alami Anda mincu aroma tertentu langsung Anda membayangkan makanan atau sesuatu yang pernah Anda indah Anda melihat kumpulan orang-orang bermain langsung Anda membayangkan masa lalu atau masa kecil Anda ini adalah bentuk angkling atau kondisi emosi yang timbul akibat dari suatu raksangan atau stimulus itu disebut angkling kita bisa mengelolanya dengan berbagai macam cara kita bisa menimbulkan semangat kembali di saat kita bad mood kita bisa memberikan semangat buat kita sendiri dari pengalaman masalah yang pernah kita alami ini adalah teknik teknik angkering atau teknik angker dalam neurolinguistik programing kita bisa mengelolah mood dengan sangat mudah dengan sangat bagus dari yang tidak bahagia menjadi bahagia dari yang tidak semangat menjadi semangat dengan menggunakan teknik angkering baik langkah pertama malah kita melakukan akses apa ya kita akses salah satu contoh jika kita ingin memunculkan rasa percaya diri kita karena kita merasa kurang percaya diri sehingga kita ingin memunculkan rasa percaya diri kita yang pernah kita alami untuk kita munculkan dalam kondisi sekarang kondisi di saat kita mengakses rasa percaya diri yang selama hidup mungkin kita pernah alami di masa remaja terbahkan di masa sekolah di masa kuliah kita bisa memunculkan kembali saat ini untuk kita mewujudkan dan kita menyembangkan dalam imajinasi kita itu disebut sebagai tahapan akses bagaimana kita bisa mengakses pengalaman bagus kita untuk kita munculkan kembali saat ini bagaimana kita bisa mengakses rasa percaya diri yang pernah kita alami untuk kita masukkan ke dalam diri kita saat ini bisa kita membutuhkan itu langkah pertama akses yang kedua adalah amplify anda pernah mendengar ampli penyerang suara yang terdapat di sound system ampli dalam anchoring ini kita memperjelas atau memperbesar atau penguatan dalam submodality apa itu submodality jika anda melihat maka gambarnya diperbesar atau diperkecil dipertajam atau diperlut itu disebut submodality dari modalitas penglihatan sementara submodality dari modalitas pendengaran seperti suaranya diperjelas atau dibuat menjadi bising atau dibuat menjadi pelang dari segi suara kemudian submodality dari kinesthetik adalah kondisinya bisa dibuat panas atau dingin suhunya berhubungan dengan kinesthetik dan juga gerakannya dipercepat atau diperlambat itu dari submodality kinesthetik dari dalam ampli ini submodality kita bisa misalkan anda ingin bahagia sekarang anda bisa mengakses kebahagiaan yang pernah anda alami mungkin saat anda sudah di saat anda menerima sesuatu dari orang-orang yang anda cintai yang menemukan kegembiraan yang luar biasa anda bisa hadirkan saat ini dengan memperbesar submodality atau ampli amplify dengan amplify kita bisa memperjelas submodalitasnya jika anda ingin gembira maka rasa gembira yang pernah anda alami anda hadirkan kembali bentuk gerakannya senyata mungkin suaranya senyata mungkin bahkan gambarnya senyata mungkin itu yang disebutkan amplifi atau amplify bagaimana kita bisa memperbesar submodality untuk lebih mempertajam yang kiri kita itu oke ketiga kita membuat angle kita harus memicu state atau rasa gembira kita jika ingin mood kita mood gembira atau mood semangat kita munculkan rasa gembira kita kita perjelas gambarnya kita perjelas suaranya kita perjelas rasanya saat ini kita hadirkan pengalaman-pengalaman yang mengembirakan dan benar-benar saat kita sudah merasakan sampai puncaknya kita menentukan simbolnya simbolnya berpada akan kepala tangan atau simbol-simbol unik yang lain terserahannya salah satu contoh kita menggunakan simbol kecepatan tangan atau bentuk tangan untuk tinju saat terasa gembira kita memuncak atau state atau mood kita yang kita inginkan sudah terasa sekali memuncak dan kita pasang ingkat kita pasang jangka salah satu contoh kita kepangkatkan tangan sambil menarik nafas yang panjang lepaskan relax mungkin hadirkan senjata mungkin dan Anda mengepalkan tangan mungkin meletakkan di dagu sampai puncak rasa kegembiraan Anda bisa puncak dan sangat mempuncak rasa gembira Anda mood atau good mood yang memuncak barulah Anda melepaskan kepala tangan dan Anda bisa melakukan bentuk-bentuk simbol yang lain mungkin ada yang bentuk simbol love atau ada yang memencet jarinya terserangga intinya kita membuat satu simbol sebagai bentuk engkel atau jangkar kita saat emosi kita emosi bahagia kita atau good mood kita menuncak saat menuncak itulah kita memasang engkel dengan membuat simbol tertentu agar simbol ini suatu kali ketika kita bisa memicunya untuk menimbulkan rasa semangat itu kembali itu adalah tujuan dari membuat engkel yang ketiga oke yang keempat adalah replay kita bisa mengeplay kembali apa yang kita sudah tancapkan dalam pikiran bahwasannya kita apa yang kita buat atau apa yang kita buat engkel atau jangkar tadi kita bisa melakukan replay atau bermain kembali caranya kita bisa memunculkan kita bisa imajinasikan kapan engkel atau simbol tadi kita bisa gunakan misalnya disaat kita lagi stress disaat kita lagi back mood kita munculkan kembali good mood kita dengan memicu engkel tersebut kita bisa memunculkan kembali dengan memicu engkel tersebut saat anda mengalami galau atau stress anda bisa mengunculkan semangat kembali anda bisa memicu kembali dengan mengunculkan kode atau simbol engkel tadi ini disebut apply kita bisa apply kembali apa yang kita inginkan jika kita ingin gembira kita bisa apply kembali engkel tadi jika kita ingin semangat kita bisa apply kembali engkel yang kita buat tadi di poin sebelumnya itu yang penting yang terakhir adalah kita melakukan tes dari engkel yang kita buat tadi dengan kepala tangan semuanya maka anda bisa menguji atau melakukan tes dengan menyebalkan tangan untuk menginginkan stator atau menginginkan mood tertentu jika anda ingin bersemangat ketika anda menyebalkan tangan maka munculkan semangat anda buat engkel atau jangkat yang anda telah tadi akan muncul kembali jika anda ingin bergembira ketika anda menyebalkan tangan seharusnya anda harus bergembira tadi dibuat engkiri yang anda buat tadi misalnya menyebalkan tangan rasa itu akan muncul ketika anda menyebalkan tangan itulah maksudnya engkir anda bisa melakukan uji dan tes bisa anda langsung menggunakan di arena tergantul atau di area tergantul atau saat anda membutuhkan anda bisa mengguncunya dengan menyebalkan tangan sebagai simbol engkir atau jengkal yang anda buat untuk menunculkan good buat anda iklim tetap terima kasih